Berhenti menyanyiakan air Seiring pasokan air bersih menjadi langka, beberapa kota besar di seluruh dunia bisa kehabisan air minum seperti Cape Town. Sao Paulo mengalami krisis air minum pada tahun 2015 ketika waduk utamanya turun di bawah kapasitas 4% dan juga memiliki masalah reservoir pada bulan Januari 2017. Pasar properti dan industri teknologi tumbuh di Bangalore. Setelah melampaui kemampuan kota untuk mengelola sistem air dan limbah, pipa air kota juga kehilangan separuh air minumnya menjadi limbah. Beijing akan semakin berjuang untuk memenuhi kebutuhan airnya di masa depan. Data dari 2015 menunjukkan 40% permukaan air di kota begitu tercemar, bahkan tidak sesuai untuk pertanian ataupun keperluan industri. Kota-kota lain yang beresiko tinggi adalah Cairo, Jakarta, Moskow, Istanbul, Mexico City, London, Tokyo, dan Miami. Terima kasih telah menonton!